Percaya bahwa ada hari pembalasan dan hari kebangkitan Halo semuanya, selamat datang di kanal Youtube Iqbal Dan sekarang saya akan memperkenalkan tanaman ini Ini adalah Philodendron Brazil Saya waktu itu beli, dia cuma punya 2 ini, 2 daun Dan sekarang dia punya Kelihatan gak disini ada satu anaknya Dan ini juga bakal daunnya Jadi kali ini saya masih akan bercerita mengenai seorang penyair Arab yaitu Al-Aqsa Jadi dia adalah seorang penyair Arab yang berasal dari Riyad Al-Aqsa ini berasal dari Riyad dan hidup di zaman Jahiliyah Jadi hidupnya itu sekitar tahun 570 sampai 625 Al-Aqsa ini punya hobi yaitu traveling Jadi dia traveling dari Mesopotamia ke Syria, ke Arab, lalu ke Ethiopia Pokoknya Al-Aqsa ini hobi traveling Nah Al-Aqsa ini ternyata adalah julukan Nama aslinya itu adalah Maimun Ibnu Qais Al-Aqsa Tadi ada Al-Aqsa juga ya Oh mungkin Al-Aqsa yang di belakang itu julukannya itu ya Al-Aqsa ini julukan Artinya itu adalah Penglihatan yang rendah Atau kalau di Indonesia ini sih dia lebih kerabun ayam Nah walaupun penglihatannya semakin berkurang, semakin berkurang, semakin berkurang Tapi semangatnya untuk traveling tidak pernah pupus Al-Aqsa ini travelingnya itu di sekitaran pantai baratnya Arab Pokoknya di sekitar situ lah Rupanya Al-Aqsa ini juga menulis puisi-puisi cinta ya Nah puisi cintanya itu didedikasikan untuk seorang budak perempuan Karena masih zaman perbudakan Yang berkulit hitam Jadi khusus didedikasikan ke budak hitam itu Yang namanya adalah hurairah Ada satu hal yang harus kita ketahui dari Al-Aqsa ini Jadi walaupun hidup sebelum adanya Islam Tapi Al-Aqsa ini sudah memiliki kepercayaan monoteisme ya Nah jadi Al-Aqsa ini juga percaya bahwa Ada hari pembalasan dan hari kebangkitan Mungkin hal ini disebabkan karena Al-Aqsa Dia itu sering berinteraksi dengan uskub di Najran Jadi pada saat itu bergaulannya juga Tidak menutup pergaulan dengan uskub Dengan segala macam orang Nah jadi Al-Aqsa ini percaya bahwa Tuhan itu satu Dan akan ada hari pembalasan dan hari kebangkitan Nanti setelah meninggal Terus ada kabar juga Yang mengatakan bahwa kadang-kadang Puisinya yang berbentuk kosidah itu Juga dimasukkan ke dalam Al-Mu'alaqot Yang waktu itu saya pernah bahas juga ya Kalau nggak salah Tapi saya itu masih bingung deh Kenapa disebutnya itu kadang-kadang Oke terima kasih telah menonton Semoga bermanfaat Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton